Sementara keluarga korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi datangi POSCO Crisis Center, Polda Jambi. Sementara tim SAR pastikan 8 korban kecelakaan heli yang kembali bermalam di hutan bisa bertahan hidup didampingi tim medis. Sejumlah keluarga korban kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi mendatangi POSCO Crisis Center, Polda Jambi. Di sini ada anak Kapolda Jambi serta istri Direktur Polairut, Polda Jambi datang ke POSCO Bencana Provinsi Jambi di kawasan Bandara Lama, Jambi. Sementara istri Kapolda Jambi, Irjen Paul Rusdi Hartono beserta Ibu Bayangkari memantau langsung proses evakuasi di POSCO Merangin. 8 korban helikopter yang mendarat darurat di kawasan Desa Tamiya, Kabupaten Kerinci kembali bermalam dalam hutan akibat cuaca buruk. Tim Sanu memastikan korban bisa bertahan dengan didampingi tim medis, batobatan serta makanan yang cukup. Sementara tujuh helikopter telah disiapkan untuk mengevakuasi korban melalui jalur udara.